Sejak awal pandemi COVID-19 hadir di Indonesia, khususnya Kepri, Pulau Bintan, pulau yang memiliki pesona alam yang menawan, yang berada di dalam provinsi Kepulauan Riau ini turut serta mereduk, di tengah wisata Indonesia sedang harum di mata dunia. Banyak yang menganggap Bintan adalah maladewa Indonesia, keindahannya tak kalah dengan Bali ataupun Lombok. Tak ayal Bintan merupakan pilihan destinasi resort eksklusif para turis mancanegara maupun lokal. Namun semenjak pandemi COVID-19 selama tujuh bulan terakhir ini, semua akses masuk turis ke Bintan ikut terhenti. Pariwisata yang sedang digalakkan membuat segala sektor ekonomi serta pariwisata ikut mereduk. PJS Bupati Bintan, Buralimar, mengaku optimis Bintan mampu mendatangkan Wisman mancanegara kembali. Ia mengatakan Bintan termasuk zona hijau hingga saat ini. Hal tersebut sebagai salah satu upaya serta daya tariknya untuk menarik perhatian pemerintah Singapura ataupun Malaysia agar mau datang lagi ke Bintan. Ditambahkan Buralimar, Bintan memiliki akses pelabuhan sendiri, protokol kesehatan yang baik serta jauh dari kerumunan hingga ia menjamin Bintan merupakan destinasi aman untuk tempat tujuan wisata di tengah ketakutan masyarakat untuk berwisata. Ya, insya Allah kalau nanti peraturan Mentum HAM, Mentum HAM tentang pembukuan pusat dicabut, saya yakin Bisman Singapura dan Malaysia akan datang berbondong-bondong ke sini untuk menikmati objek wisata, desi wisata yang ada di Kabupaten Bintan. Khusus di objek wisata Lalu, kita bisa jamin itu hijau semua. Karena penanganan COVID-nya bagus, protokol kesehatannya bagus, objek wisata yang bagus, apa namanya, terisolir jauh dari pemukim masyarakat, punya pelabuhan sendiri. Itu sudah mendukung sekali itu. Kita harapkan dari Kementerian Persyata segera membuat kebijakan yang berpihak atau yang satu isu yang di Kabupaten Bintan. Itu harapan kita. Jadi sekarang kita kejar, terus-menerus rapat, terus-menerus memadakan pertemuan, diskusi. Dan Kementerian Persyata, Pak Menteri Sih, sudah datang ke Bintan seminggu yang lalu. Mudah-mudahan saya sudah sampaikan kepada beliau, buka saja Pak. Walaupun Singapura masih menutup, kita buka duluan. Mana tahu kita buka duluan ini. Singapura berminat mempercepat pintu keluarnya dibuka. Wino TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.